diantara zikir yang perlu untuk kita perbanyak dan zikir ini mengantarkan kita untuk menyadari betapa lemahnya kita dalam menegakkan ketaatan kepada Allah SWT dan betapa lemahnya kita untuk menjauhi dosa-dosa dan ma'asyah zikir ini kata Nabi SAW merupakan kan zun min kunu ziljannah kan zun itu artinya sebuah harta yang sangat berharga yang disimpan karena takut cacat atau hilang itu kan zun dikatakan zikir ini kan zun min kunu ziljannah kan zun min kunu ziljannah perhiasan yang istimewa yang tersimpan diantara perhiasan-perhiasan yang istimewa di dalam surga ada yang tahu pak kalimat apa ini ada yang tahu kalimat apa lahawla walaquwata illa billah barakallah fiqh lahawla walaquwata illa billah ini kalimat kan zun min kunu ziljannah kata Nabi SAW dan Nabi SAW pernah menasihatkan kepada Abu Dhar ya ada sekian wasiat Nabi SAW kepada Abu Dhar Abu Dhar mengatakan diantaranya dan aku dinasihati oleh Nabi diwasiati oleh Nabi untuk memperbanyak mengucapkan kalimat lahawla walaquwata illa billah apa maknanya lahawla walaquwata illa billah para salaf ya anda bisa cek dalam kitab tentang kalimat lahawla walaquwata illa billah ini ya penjelasan kalimat lahawla walaquwata illa billah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Badr Hafizahullah maknanya sering yang kesimpulannya ini ya kesimpulan dari sekian penaksiran para sahabat kalimat lahawla walaquwata illa billah itu maknanya lahawla fi taatillah walaquwata fitarki ma'asillah illa billah tidak ada daya tidak ada kemampuan manusia untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah walaquwata dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan segala dosa-dosa illa billah kecuali dengan pertolongan Allah subhanahuwata'ala ini maknanya daripada kalimat lahawla walaquwata illa billah oleh karena itu seseorang yang memperbanyak kalimat ini selain kelak akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah kalau dia zikirkan kalimat ini dan dia ya pahami betul maknanya dia tanamkan betul dalam jiwanya maka dia akan benar-benar apa bertawakal penuh kepada Allah subhanahuwata'ala bertawakal penuh kepada Allah subhanahuwata'ala dan tawakal itu jangan hanya anda pikirkan kaitannya dengan cari harta saja atau cari duit saja ya karena tawakal itu termasuk diantaranya kita bertawakal kepada Allah dalam kaitannya dengan pelaksanaan ibadah kita tawakal kepada Allah bagaimana bentuk tawakal kita ketika kita melaksanakan ibadah ya kita semaksimal mungkin mengerjakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya dan senantiasa berharap agar Allah memberikan pertolongan kepada kita dalam melaksanakan ibadah tersebut terima kasih